Intro 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 Wata Niatu Sekarang nomor 2 Wata Niatu Tak ikan kaping bindo Ikulatah tarunda Ojo kebujuk temen Sirobil Malik Kelawan Bondo Aila tazunu Aila tazunu Tegasi ojo Nyono Siro Al-Amna In keamanan atau yang selamat, minal halagi saking kerusakan, bisa babil mali kelawan sebab anduani bondo. Falang tafat mongka orang reksa siro. Al umuro yang apa jenengi al umuro yang piro-piro perkoro. Walatakun dan ojo ono siro iku makduan. Wongkang dan bujui bikasro til mali kelawan akei bondo. Lah, lah tak taro nabil mal alaku lihalin ingatasi sabensa pentingkah. bala buddha balik mesti. Apa minal ikhtiyati hati-hati. Waman utai sakwani wang. Wamin tathakulil akhrati. Lan sangking ileng-iling akhirat. Yang nomor dua, Niku apa yang dipilih oleh salah satu wali guni kusti Allah Niku Wawu dari beberapa hadis yang telah dipilih. Tentang harta. Tentang harta benda. Lah, sampean dengan harta sampean. Ini jangan sampai sampean itu merasa aman, merasa enak. Artinya merasa aman, merasa enak itu orang itu berpikir kalau ketika keadaan yang seperti ini, orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya atau seperti apa, mereka kan akan berpikir gak duitku masukkan. Terus, marah ngonoposing. Ngonipu angan-angan. Biasanya itu berangan-angan kalau wah, nginikin yang duit duit akhlak ayam. Atau ketika sampean berada dalam keadaan yang apa jenis yang kaya atau sampean memiliki apapun. Wih, menter. Wih, kayaknya ini gak ngefek belas benda sampean. Corok kesugian sampean, kekayaan sampean, ini gaya betong turunan, ini cukup. Atau seperti itu. Nah, ini temenan, jangan sampai sampean itu tertipu oleh harta bunda sampean. Jangan sampai teman-teman tertipu. Karena apa harta benda sampean itu tadi, niku bisa menjadikan kerusahaan bagi sampean. Kerusahaan baik itu secara batin maupun zohir. Kerusahaan zohiri, wih, jelas. Kok umpamu anak senyenggol? Kalau ada yang menyenggol harta benda sampean, ya berhubung sampean niku mau seneng duhunya, ya. Niku sampean mesti sikap terima. Akhirnya, tukaran. Kalau sampan merasa aman dari kekayaan sampean, lah sampan ini akan kekurangan kewaspadaan. Duduk kewaspadaan, kewaspadaan. Jadi ketika sampan merasa tenang, merasa ayam, karubondo sampean, itu sampan kaya-kaya gak bakal lakukan apa-apa. Dada moro-moro dileponi perampok. Nyawa sampean yang hilang. Berarti kan keamanan itu tidak berada di kekayaan yang banyak itu tadi. Loh malah biasanya semakin rawan. Semakin rawan. Karena mereka paling banyak diincar oleh kriminal-kriminal itu. yang berlaku yang berlaku berlaku dengan jawa. Kalau jawa itu urib itu yang berlaku dengan sugemu. Belum tentu orang kekayaanmu itu bisa menjamin keselamatan. Kalau kerusahaan secara batin itu bisa saja. Bisa saja terus kemudian sampan itu merasa lalai dengan godaan setan yang jenengi sombong. Loh sombong niku iblis mulai biyan. Mulai zaman ini biadam biyan. dilaknat karo gusti Allah niku gara-gara memiliki sifat sombong sampai saiki iblis itu pernah didawari apa jadi ampunan karo pengeran diajukan satu syarat tak sepuro asal mau bersujud nangguni nabi adam nangguni nabi adam jawaban iblis sampai petong turun jalan sepura ini mau nika wadah wongsi api atu sumbong pancet nah gara-gara kesombongannya dia itu dia dilaknat salah masuk ilah yaumil kiyamah ayo dan itu jadi jangan kemudian sampai merasa kaya terus sampai lupa dengan yang namanya kesombongan kalau jari ini bahaya mana antara orang yang memiliki harta dengan orang yang miskin itu sebenarnya bahaya mana katal pakruh ayakun nakufron ini jadi kemiskinan atau kefakiran itu mendekatkan kekufuran orang menjual dirinya ini bagai itu ngedul gara-gara ngedul gara-gara gara-gara duit iya gara-gara duit nak diwawancarai untuk mencari sesuap ngasih terus maring ngedul agamu gara-gara duit berarti kan kemiskinan itu lebih mendekati kekufuran tapi duso duso yang koyak ngoten niku niku sik kena di jalur sepura nang ganti kusti Allah sampean tobat teko perkoro iku langsung jale sepura nanggonek kusti Allah niku gampang ilang niku niku kalau setan itu menakuti sampean kepada kefakiran pada kefakiran itu artinya begini sampean keadaan sampean yang sekarang misalkan sampean sudah di wong suki misalkan sampean ini memiliki uang yang banyak atau keadaan suki sampean itu diudah setan hati hati kalau kalau kamu mengeluarkan zakat hartam berkurang kalau kamu bersedekah hartam berkurang sebenarnya apa motif dari setan menggoda sampean takut untuk miskin itu apa apa setan itu takut kehilangan kesempatan takut kehilangan kesempatan menggoda manusia untuk merasa sumbung lekerono pancene sumbung itu sumbung itu dosa yang dilakukan oleh bayi yang sampai saya tidak disekuro jadi mereka itu tidak terima dengan perilaku manusia kalau dia tidak sombong jadi kepingin itu cek podo-podo dilak nanti jadi sama ditakuti oleh dengan rasa kefakiran sama setan itu memerintahkan bilfahsyak melakoni keelehan keelehan termasuk antara sombong ria terus mentang mentang sombong sekali lagi balik mana nanggoni makolah ini tadi sampai jangan pernah merasa aman jangan pernah merasa aman dengan memiliki harta benda sampai kesugian sampai terus kemudian dia membuat sampai terlena kemudian kemudian kemudian